Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mengikuti acara kuliah teori diplomasi pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang. Dan kita akan membahas perlahan-lahan yang pertama kali sudah berantuk, mengapa teori diplomasi ini perlu kita pelajari. Sudah barang tentu karena esensi daripada hubungan internasional itu sesungguhnya apa yang kita sebut dalam teori-teori politik internasional itu adalah hubungan antar aktor. Jadi karena kita berbicara hubungan antar aktor, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara, sehingga kita membutuhkan suatu cara atau suatu metode untuk membahas secara lebih detail mengenai apakah esensi dari hubungan internasional itu. Dan kita tahu bahwa hubungan internasional itu adalah sesuatu yang bersifat dinamik. Tidak hanya bersifat konstan atau tetap, meskipun di dalam dinamika atau perubahan itu ada yang selalu konstan. dalam filsafat hubungan internasional, apa yang disebut dengan perubahan dan melekat di dalamnya sesuatu yang konstan itu adalah itu yang kita kenal sebagai filsafat pengetahuan atau gagasan atau ide-ide. Nah ide-ide apa yang di dalam hubungan internasional itu selalu konstan? Yang pertama gagasan mengenai kebebasan. Yang kedua adalah gagasan atau ide mengenai keadilan. Nah dari dua pendekatan tersebut yaitu ide tentang kebebasan dan ide tentang keadilan ini yang selalu melekat di dalam setiap perubahan yang terjadi. Bahwa order internasional itu di dalam hal atur hubungan antar negara itu kemudian apapun juga yang terjadi. Itu ya pada akhirnya bagaimana prinsip-prinsip kebebasan di dalam hubungan internasional itu dapat dijaga. Dan juga prinsip keadilan. Dari gagasan atau filsafat pengetahuan yang mendasari ideori hubungan internasional itu, kita menemukannya bahwa lahirnya strukturisasi di dalam hubungan internasional itu ya karena orang melihat kebebasan itu ternyata hanya dimiliki oleh negara-negara yang punya power yang tinggi. Kemudian yang kedua bahwa keadilan itu juga diatur meskipun di dalam diagam PBB disebutkan bahwa setiap negara atau setiap aktor internasional itu punya kebebasan dan keadilan di dalam hal berrelasi atau berkomunikasi atau dalam buahnya. Ya, tapi kenyataannya negara ini kemudian terstruktur berdasarkan perhitungan-perhitungan power. Itu pada awalnya karena didasari pada terjadinya perang dunia pertama dan perang dunia ketiga. Dari hubungan yang bersifat power sentrum ini, kemudian lahirlah apa yang kita sebut sebagai teori atau majab realis. Bahwa kenyataannya kebebasan dan keadilan itu secara realistik dapat diukur melalui kepemilikan power. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan power itu, ya kita merujuk pada perbentuk. Ada kurang lebih 20 element of national power. Baik itu ketak yang strategis suatu wilayah. Yang kedua adalah menyangkut persoalan jumlah penduduk dan kualitas penduduknya, termasuk juga kualitas pemerintahan. Dan kemudian kepemilikan senjata nuklir, kepemilikan sumber daya alam. Jadi semua ini menunjukkan bahwa strukturisasi di dalam hubungan internasional itu secara realistik ditentukan oleh kepemilikan power. Maka dari itu kebebasan itu kemudian dikupas secara lebih detail bahwa power sentrum itu tidak menentukan. Kalau kita melihat bukunya Morkentol bahwa power itu memang sesuatu yang realistik, sesuatu yang dapat memaksa orang untuk mengatur kebebasan maupun untuk mengatur keadilan itu sendiri. Oleh karena itu dalam kita melakukan suatu studi atau analisis hubungan internasional itu tidak dapat diaplikasikan berdasarkan hal-hal yang biasa. Ilmu hubungan internasional itu sangat berhubungan dengan paradigmatik. Saya baru saja bercerita ini adalah menjelaskan tentang lahirnya masyarakat realisme di mana power sentrumnya itu adalah tadi national power. National power yang dimiliki oleh siapa? Oleh aktor negara. Apabila seseorang belajar tentang studi internasional ataukah dia sedang menjelaskan tentang sesuatu yang didasarkan pada elemen-elemen national power seperti yang saya sebutkan tadi, maka jelas sekali bahwa dia sedang berbicara di dalam konteks masyarakat realistik. Dan hal ini kemudian terus berkembang ya. Prinsip kebebasan dan prinsip kebidiaan di dalam hukuman internasional itu. Kemudian melahirkan juga masyarakat yang lain. Yakni apabila kita atau hubungan internasional itu diatur oleh kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Ya kenyataannya tidak demikian. Bahwa ada power-power yang di luar dimiliki oleh negara yaitu oleh aktor non-negara. Maka prinsip keadilan dan prinsip kebebasan itu diperebutkan. Diperebutkan dan didefinisikan menurut versi masing-masing. Kalau demikian maka aktor yang sekarang ini muncul itu tidak hanya bersifat power centrum ya. Tetapi juga yang dimiliki oleh negara, aktor negara. Tapi juga power-power lain yang dimiliki oleh aktor-aktor di luar negara. Tanya orang yang menyebut macam-macam ini. Kalau saya sendiri selama studi tentang hubungan internasional itu saya menyebut sebagai di anonimus. Anonimus itu yang untouchable. Sesuatu yang tidak bisa dibekah. Kemudian ada yang menyebut sebagai apa itu elit global. Elit global ini mereka yang mempunyai suatu strategi ataupun yang dapat melaksanakan order internasional itu berdasarkan versi mereka sendiri. Ada yang menyebut sebagai konspirasi atau konspirasi. Dan konspirasi ini adalah merupakan gabungan dari berbagai elit non-negara. Atau bahkan juga mungkin di belakangnya juga ada negara yang ada di situ. Tapi konspirasi ini lebih menunjukkan pada satu tujuan yang kurang lebih macam-macam. Tujuan untuk mengatur kebebasan dan keadilan itu ya didasarkan pada konspirasi mereka. Kemudian ada juga yang menyebut sebagai illuminati. Satu kelompok orang yang atau bisa individu, bisa berurbanisasi. Yang merasa punya kekuatan tetapi pada saat masa lalu ya digenjat oleh kekuatan yang lain itu terutama pada gelombang anti Yahudi dan perang dunia kedua. Di mana ada ulapus, ulapus itu peristiwa pembasmian kaum Yahudi oleh nasib. Nah mereka ini sekarang ya semacam dipersepsikan atau ya dideterminisikan sebagai kelompok yang ingin balas jendam. Nah dari seluruh apa yang saya ceritakan aktor non-negara ini yang banyak sekarang ini justru menjadi titik atau masyarakat analitik yang sangat dominan. Contohnya saja kita di dalam upaya melihat apa yang terjadi di dalam wabah pandemi global COVID-19 ini. Kemudian kita menemukan ya banyak versi apakah ini dibuat oleh aktor negara atau aktor non-negara. Ataukah pandemi COVID-19 ini memang ya merupakan sesuatu yang alamiah saja. Jadi kita di dalam hal mempelajari hubungan internasional itu tidak dapat melepaskan dari dasar paradigmatik yang mau kita pakai. Pandemi COVID-19 ini maka kita menemukan ya suatu apa ya kepercayaan akhirnya itu. Apakah ini disebabkan oleh karena tadi ada konspirasi, tadi ada elit global, atau juga karena jadinya perang biologis atau perang dunia ketiga dengan versi yang lebih berada. Nah dasar pemikiran inilah yang kemudian kita mempunyai satu pemikiran bahwa diplomasi dalam saat ini adalah satu kondisi di mana hubungan internasional sudah sangat berubah. Kita tidak lagi bertegang pada teori-teori yang bersifat tradisional. Tetapi kita mempunyai satu babak baru di dalam hubungan internasional ini. Karena kalau kita menerapkan teori-teori lama, diplomasi sebagai the art of negotiation. Itu sangat romantik. Art itu seni, negotiation itu negosiasi, perjanjian. Jadi teori diplomasi itu berbicara tentang bagaimana aktor-aktor di dalam hubungan internasional itu mencapai kepentingannya melalui perundingan. Dan mengapa perundingan ini dipelajari? Karena memang sangat kompleks ya hubungan internasional itu. Diplomasi sendiri pada akhirnya yang zaman dahulu dikenal sebagai G2G, government to government. Artinya ya diplomasi itu antara negara dengan negara. Apabila satu orang dan pegawainya itu mewakili suatu negara, mereka disebut sebagai ambasader dan diploma. Itu karena mereka melaksanakan tugas-tugas negara. Tetapi teori yang sekarang terjadi itu, yang non-state actor yang aktor bukan negara itu, apakah mereka menjalankan diplomasi? Nah itu yang di dalam teori klasik ini tidak dikategorikan seperti itu. Oleh karena itu, saya sendiri ketika belajar hubungan internasional itu dan saya menjalankan sendiri proses diplomasi di berbagai negara. Lalu saya memunculkan bahwa bagaimanapun juga itu individu juga dapat berlaku sebagai seorang diplomat. Ya diplomat non-negara. Yang saya sebut teorinya adalah nano power diplomasi. Yang lahir di UNS ini ya. Dimana saya mendirikan HI ini sama teman-teman. Dan kemudian kita harus punya picaan. Kita HI di UNS ini harus punya picaan. Punya dasar sendiri. Agar supaya ya kita studi ini tidak hanya untuk mencari pekerjaan atau ya karena hobi saja. Tetapi memang kita harus memberikan kontribusi. Itu yang lebih penting yang saya pikir. Kontribusi kepada siapa ya? Kontribusi kepada dunia pengetahuan dan peradaban. Oleh karena itu, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin belajar guru diplomasi dan hubungan internasional, maka yang tadi saya katakan itu prinsipnya apa sih dasar pokok di dalam hubungan internasional. Tadi saya sebutkan ya minimal ada dua. Yaitu yang pertama adalah persoalan mengenai kebebasan. Yang kedua adalah mengenai keadilan. Dua hal inilah yang kemudian menjadi landasan bagi para aktor untuk melakukan suatu negosiasi atau ya suatu kerjasama yang dapat masing-masing memenuhi kepentingan nasional mereka. Sekarang kita tidak bisa menyebut kepentingan nasional. Dalam pengertian kalau studi-studi yang berpegang pada teori atau mahasiswa realis, hubungan internasional itu suatu cara agar supaya terpenuhi kepentingan nasional. Tapi kita tahu sendiri bahwa kata kepentingan nasional itu melekat pada aktor power pada negara. Itu yang harus diketahui secara baik. Ketika orang berbicara tentang kepentingan nasional itu satu hal yang berkaitan erat dengan state centrum analitik. Jadi kita tidak seperti itu. Sekarang ini kita lebih banyak berbicara juga aktor-aktor non-negara yang memainkan peranan yang dominan. Bahkan gabungan antara aktor negara dan non-negara di dalam upaya bukan kepentingan nasional. Saya kira seperti Bill Gates ya di dalam proposalnya tentang vaksin ya. kepentingan ekonomi lebih menyeruak atau ya lebih tampak bahwa kepentingan ekonomi itu menjadi idola aktor-aktor di dalam hubungan internasional baik negara maupun non-negara. Baik dia untuk kepentingan nasional atau kepentingan kelompoknya. Nah jadi kita harus bisa membedakan atas kepentingan nasional atau nasional internas yang begitu sakral dalam studi-studi klasik itu. Seorang presiden menyerang, memutuskan untuk menyerang Irak misalnya. Ya apakah betul itu kepentingan nasional Amerika ya? Ternyata dibaliknya kan rebutan dagang minyak, kepentingan ekonomi. Itu yang harus dilihat secara lebih detail ya, lebih teliti. Oleh karena itu berbicara teori diplomasi ini ada dua juga ya. Yang pertama adalah teori diplomasi klasik, yakni hubungan internasional dilakukan oleh aktor negara. Yang kedua adalah ya the postmodern diplomacy atau diplomasi pasca modern ini yang lebih multi-polar ya. Banyak kutub yang menjalankan hubungan internasional itu sehingga harus dimengerti atau dipahami bahwa hubungan internasional itu tidak hanya mengejutkan hubungan internasional. Baik saya kira sebagai pengantar, saya selesai dulu mungkin ada yang bertanya. Melakukan suatu analisis hubungan internasional itu ya sangat bergantung dari masyarakat apa yang mau kita gunakan. Ada beberapa ya masyarakat ya, ada masyarakat liberalis, ada masyarakat liberalis, ada masyarakat apa diktatorsif. Tetapi ya sekarang lebih kepada masyarakat liberalis. Terima kasih telah menonton!